Oke baik selamat siang untuk ya semua Perkenalkan nama saya Bertus Patiojan Jurusan Sosialogi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Oke disini kembali kepada saya lagi Untuk mempresentasikan hasil review saya yang ke-16 Dengan judul buku Teknologi dan Privasi di era informasi Kita masuk pada bagian pertama yaitu Revolusi informasi Disini di tengah revolusi informasi Dan baru mulai memahami implikasinya Kita ketahui bahwa Dalam sebuah atau mungkin Untuk membuat sebuah elektronik Itu mencakup sebagai sebagian besar kehidupan seseorang Dalam kehidupan yang direkam Dalam sebuah rekaman Itu digital orang yang tersusun dalam sebuah jaringan-jaringan komputer Secara kolektif Dalam dunia-dunia nyata Disini Itu Ada Ada sebuah Ada sebuah munculnya Apa yang disebut sebagai digital berkas Sebuah digital berkas itu adalah sebuah kumpulan data rinci tentang seseorang Sehingga berkas itu digunakan di pengadilan di negara-negara Eropa Untuk mengumpulkan sebuah informasi-informasi Masalah berkas digital itu di masa lalu Komunitas adalah kecil dan intim Informasi pribadi disimpan dalam memori teman, keluarga, dan tetangga Hingga disebarkan melalui gosip dan mendongen Saat ini Cara dominan penyebaran informasi Itu tidak melalui gosip lidah Tetapi melalui bahasa-bahasa listrik Dimana informasi berdenyut-denyut secara masif Hingga sistem pencatatan dan secara database Disini sisi baiknya perkembangan ini Berarti bahwa Individu dapat lebih mudah melepaskan diri Dari pandangan ingin tahu dalam masyarakat Dalam sebuah membebaskan diri dari norma-norma sosial Yang menghambat individualitas secara kreativitas Sisi negatifnya serangkaian rekaman yang terus berkembang Itu dibuat tentang hampir setiap aspek kepada seseorang Dalam kehidupan-kehidupan nyata Oleh karena itu Dalam sebuah bisnis Itu hampir setiap individu sedang dirakir Hingga menimbulkan kekhawatiran yang sangat serius Maka informasi dikumpulkan tentang ini Itu telah menjadi sangat luas Dan digunakan dengan cara seperti itu Agar mempengaruhi kehidupan-kehidupan sehari-hari kita Disini padahal kita ketahui juga bahwa Sedikit tentang bagaimana pribadi kita Yang mengenai informasi Itu sedang digunakan Dan kami tidak memiliki kekuatan Untuk berbuat banyak tantangnya Disini dalam sejarah database sektor swasta Meskipun pemerintah memainkan peran integral Dalam pengembangan dosis masih informasi pribadi Terutama sejak awal Busines itu segera mulai memainkan peran yang lebih besar Sementara kisah sektor publik Yang menyangkut pencairan efisien Dalam sebuah pengaturan Pisa sektor swasta melibatkan uang dan pemasaran Disini sejauh sebelumnya Bahwa Kebangkitan kampanye periklanan nasional Itu ada hubungannya pribadi Antara perdagangan dan pelanggan Pedagangan lokal tinggal di sebelah pelangganan mereka Dan belajar tentang kehidupan mereka Dari keberadaban-keberadaban mereka bersama Di masyarakat Disini Tenda besar pemasaran dilakukan secara lokal Oleh penjual keledai Di sebuah jalan Atau penjaga toko di sudut-sudut Atau di bagian samping-samping Maka pemasaran masal yang dimulai pada Sembilan abad ke-70 Itu Dan Dan berkembang di abad ke-27 Itu mengubah sebuah sifat penjualan Dari persuasi Pribadi Hingga kampanye periklanan Yang berskala besar Yang dirancang oleh konsumen Pada negara Amerika Yang tak berwajar Disini Informasi dunia maya dan Dunia pribadi Disini Cyber space Adalah perbatasan Baru Untuk mengumpulkan sebuah informasi-informasi pribadi Dan kekuatannya Hanya mulai dieksploitasi Hingga internet dengan cepat Menjadi pusat pasar informasi pribadi Karena telah membuat Penjelajahan Dan pembelian data Jauh lebih sangat mudah Disini Para ahli Kafka dan Orwell Itu Mendefinisikan Sebuah metafora yang banyak Dibahas dalam wacana Privasi informasi Adalah Penggambaran Oleh 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 G.G. Orwell Dari Big Brother Pada tahun 1984 Penggunaan Big Brother Metafor Untuk memahami basis data Privasi problem Itu tidak sangat mengejutkan Big Brother Telah lama menjadi Metafor pilihan Untuk Mengkarakterisasi Sebuah masalah privasi Dan itu telah sering dipanggil Ketika membahas Taktik pencarian polisi Itu Ada tiga Satu Penyadapan dan pengawasan video Sedangkan yang kedua itu Pengujian obat Sedangkan pada bagian yang ketiga itu Tidak mengherankan Maka Bahwa wacana yang sedang berkembang Namun berkenaan Dengan basis Data komputer Maka dari itu Big Brother adalah I complied Sebagai cara Untuk memahami Sebuah masalahnya Meskipun Di sini Metafora Big Brother Tentu menggambarkan Sebuah aspek Masalah-masalah tertentu Itu sangat net Hingga mempelajari Bahwa dimensi Dimensi itu sangat penting Pengawasan ini Jauh dari Ketidak Ketidak Masulan Ketidak Masukan Untuk cara kita Sehingga Kita dapat membuat Sebuah konsep Masalah Hingga memiliki Konsekuensi penting Untuk hukum Dan sebuah kebijakan Kebijakan ini Dalam memahami Masalah privasi Berbasis data Dalam hal metafor Atau Kafka Itu menggambarkan Bahwa masalah Dengan basis data Menyangkut Sebuah penggunaan informasi Bukan hanya Merahsiakannya Secara tradisional Masalah privasi Telah dipahami Sebagai invasi Ke dunia Tersembunyi seseorang Privasi adalah Tentang penyembunyian Dan itu diserang Dengan menonton Dan dengan Pengungkapan Sebuah publik Dari informasi Rahasia Disini saya merujuk Pada pemahaman Privasi saya ini Sebagai paradigma Kerahasiaan Disini paradigma ini Sangat tertanam Dalam wacana Privasi kami Bahwa Privasi sering Dikirim secara visual Oleh mata keliling Lubang Lubang kunci terbuka Atau seorang Yang mengintip Dari tirai Venensia Revolusi digital Telah memungkinkan Bahwa informasi Agar mudah Dikumpulkan Dan dikombinasikan Bahkan Informasi Disini Yang dikumpulkan Itu Sangat dangkal Atau tidak lengkap Dapat cukup Berguna Dalam memperoleh Lebih banyak data Tentang individu Informasi Disini Itu Membahas Tentang Sebuah informasi Itu Misalnya Meskipun SSN Itu seorang Yang tidak Dalam Dan dari dirinya Sendiri Itu mengungkapkan Sebuah Banyakan Tentang Seseorang Individu Itu Ia menyediakan Akses Keinformasi Keuangan Seseorang Dengan Catatan Pendidikan Catatan Medis Dan Seluruh Host Informasi Lainnya Disini Sebagian Besar Profesor Hukum Julia Cohen Itu Ia Mencatat Bahwa Komprehensif Pengumpulan Data-data Tentang Seseorang Jauh Lebih Dari Jumlah Bagian-bagiannya Disini Juga Saya Merujuk Pada Fenomena Ini Sebagai Efek Agregasi Mirip Dengan Lukisan Seurat Dimana Banyak Titik Disandingkan Bersama-sama Untuk Membentuk Sebuah Gambaran Informasi Ketika Dikumpulkan Dalam Melukis Sebuah Sebuah Pemotretan Dalam Era Informasi Itu Data Pribadi Sedang Digabungkan Untuk Membuat Biografi Digital Tentang Kehidupan Kami Disini Informasi Yang Tampak Tidak Berbahaya Kadang-kadang Dapat Menjadi Tautan Yang Hilang Secara Sangat Detail Penting Dalam Rapi Biolog Digital Seseorang Atau Kunci Yang Diperlukan Untuk Membuat Kunci-kunci Toko Lainnya Dari Meket Info Pribadi Tetapi Mengapa Disini Kita Harus Khawatir Tentang Biografi Yang Mencakup Semua Perincian Tentang Jenis Sabun Apa Yang Dibeli Seseorang Apakah Dia Lebih Suka Pepsi Coca Cola Atau Apakah Dia Suka Berbelanja Ke Messi Daripada Kemar Maka Dari Itu Sebagian Sarjana Hukum Sten Karas Menunjukkan Sebuah Produk Oke Mungkin Sekian Dari Penjelasan Saya Itu Mengenai Teknologi Dan Privasi Di Era Informasi Ini Sekian Dan Terima Kasih Selamat Siang Terima 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 kasih.